Halo, Ivan Tokyodesk. Selamat datang di dunia olahragaku. Kali ini aku ingin mengajak kawan-kawan target mengecekkan perut per 20 detik. Sebelum mulai jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Persiapkan alas lantai dan sebuah bola. Apabila tidak punya bola, bisa diganti dengan handuk. Mari kita siapkan. Kita mulai ya. Sekarang kita selonjoran nengkurup ke bawah. Ya, ini pun 20 detik. Kita siap seperti ini tangannya. Bahu dan kaki diratakan. Mari kita mulai 20 detik. Tetap keadaan kita keep ya, seperti ini. Pertahankan. Ini adalah senam plank. Senam ini sangat bermanfaat untuk melatih perut dan mengencangkan otot perut. Selesai deh 20 detik. Mari kita lanjut. Selanjutnya kita menghadap ke samping. Ya, tetap keep tangan kita seperti ini. Atur pernafasan kita. Ini adalah gerakan side plank. Kegunaannya adalah otot perut lebih kencang. Atur pernafasan kita ya. Gimana? Sudah mulai oke kan? Ya, selanjutnya kita berbaring menghadap ke atas. Siapkan kaki kita. Dan kita akan naik ke atas dan bentuk badan kita posisi seperti gunung. 20 detik ya. Ya, gerakan ini adalah namanya senam kegel. Gerakan ini yang paling saya suka. Ini adalah yang termasuk gerakan paling mudah menurut saya. Tetap stabil ya, seperti ini lurus. 20 detik dan kita atur pernafasan kita. Jangan sampai lupa ya. Semangat! Kita persiapkan seperti ini posisi kitanya. Menghadap ke kiri 10 detik. Menghadap ke kanan 10 detik. Total 20 detik ya. Kaki kita diluruskan ke belakang. Dan bengung kita tegap ke depan. Sekarang kita twist. Tadi kita sebelah kiri 10 detik. Sekarang kita menghadap ke kanan 10 detik. Total 20 detik satu gerakan ini ya. Iya, selanjutnya kita persiapkan gerakan yang paling ditunggu-tunggu. Iya, gerakan push up. Mengapa saya push up daerah pinggul? Karena pinggul berpengaruh besar dengan otot perut. Jadi tidak menggunakan otot lengan. Pusat menyebabkan lengan membesar. Iya, sekarang menghadap ke kanan. Ini pun 10 detik. Jadi kanan dan kiri 20 detik. Gambar tegudasai. Jangan lupa jempolnya ya. Biar saya bertambah semangat nih. Selanjutnya kita rebahan. Kita luruskan kaki kita ke atas. Dan siapkan tangan kita di belakang kepala. Ini pun 20 detik. Kita gerakan kaki kita. Ini adalah gerakan A-B crunches. Gunanya untuk mengecilkan bagian perut bawah kita. Gimana? Sudah mulai panaskan seluruh badan. Iya, posisi kita masih rebahan. Dan hanya beda kakinya kita silangkan ke kiri ke kanan. Posisi tangan kita pun masih sama di belakang kepala seperti ini. Kita mulai disilangkan seperti ini ya. Ini pun 20 detik. Lakukan senam lantai seperti ini setiap hari. Hasilnya pasti kalian akan tahu sendiri. Gimana? Sudah oke kan? Ya, posisi kita keadaan duduk. Kita akan ke kiri ke kanan. Naikkan kedua kaki kita. Lalu tangan posisi ada di kepala. Ini pun 20 detik. Pertahankan kakinya ya. Jangan sampai turun ke bawah. Berasakan perut kita. Tapi tetap oke. Sekarang kita menggunakan bola. Apabila tidak punya bola bisa pakai handuk penggantinya ya. Kita sudah siap bolanya ini. Kita mulai sekarang. Kita rebahan. Tidur ke bawah kembali. Bedanya tangan kita sibuk dengan bola. Seperti ini kita silangkan di belakang kaki kita seperti ini. Kalau tidak punya bola bisa pakai handuk ya. Atau pakai bantal kecil. Biar kita putar-putar seperti ini. Ini pun 20 detik. Tetap dijaga pernafasan kita. Karena kita targetnya perut ya. Wah, kita selesai. Gimana? Sudah panaskan badan kita. Bergerak semua. Selanjutnya kita relaskan tangan kita. Tarik pernafasan kita. Keluarkan dari mulut. Ya, seperti ini. Keluar dari mulut. Kita tahan ke belakang perut kita. Tarik ke depan. Tarik ke belakang tangan kita. Lalu tangan kita ke atas. Seluruh. Ke kanan. Seluruh. Ke kiri. Jangan lupa pernafasan di atas ya. Lalu tangan. Selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya. Di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Gratis. Arigato. Bye-bye.